Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 4 yang bapak banggakan dan bapak sayangi Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam bahasa pelajaran bahasa Arab Baik pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang lalu Kita sudah mempelajari tentang ilmih atau profesi Nah, bagian pertama, karena para minggu lalu tidak diselesaikan untuk bab itu Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan almihnatu atau bab kedua ini Dengan seksama Baik sebelum kita masuk ke pembelajaran kita Marilah kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita lanjut saja ke pembelajaran kita yaitu tentang almihnatu Pada kesempatan yang lalu, di halaman sebelumnya kita belajar tentang almihnatu Nah, sampai sini ya, sampai halaman ke-32 Oke, kita masuk ke almihnatu pembelajaran nasi tu' dua atau pak pembelajaran kedua atau sub kedua di bab ini Kita langsung saja disini Ungdur, jadi lihatlah dan baca Cermati dan bacalah baca ini dengan bacaan yang baik dan benar Nah, ini cermati dan baca nanti ini ya Bapak akan contohkan seperti biasa Kalian ikuti setelah bapak Oke, kita mulai Almihnatu Ya, ikuti setelah bapak Ismi Umar Ana tilmidun Wahadihi jainab Ia tilmidatun Ya, lanjutkan Hada Sayyid Farid Wa mudarrisun Wahadihi Sayyidah Fatima Ia mudarrisatun Undur ya Aisyah Zalika Usman Wa muaddafun Watilka Hindun Ia umarridatun Zalika Hasan Wa tabibun Watilka Husna Hiya khoyyatatun Zalika Sayyid Ahmad Wa surtyun Watilka Sayyidah Maryam Hiya surtyatun Aydan Wa zalika Sayyid Falih Huwa tazirun Watilka Sayyid Sayyidul Faridah Wahyya ba'iyatun Undur ya Ahmad Zalika Musa Hal huwa mumarridatun La huwa muhandisun Ya, udah ya Udah bapak contohkan Kalian bacakan Paragam ini ya Dan jangan lupa ini juga Pertama ditulis ya Untuk kalian belajar Ya, sering menulis Nanti insya Allah Tulisan makin lancar menulis Arab Bapak akan terjemahkan dulu Bahasa Arabnya Al-Mihnatu Profesi Ismi Umar Nama saya Umar Ana tilmidun Saya seorang murid Wahadihi Jainab Dan ini Jainab Hiya tilmidatun Dia seorang murid perempuan Hadha Sayyid Faridah Ini Tuan Faridah Farid Bukan Faridah Farid Wa mudarrisun Dia seorang Guru Wahadi Sayyidah Fatimah Dan Dan ini Nyonya Atau Ibu Fatimah Ibu Fatimah Hiya mudarrisatun Dia seorang Guru perempuan Undur Ya Aisyah Lihatlah Wahai Aisyah Dalika Usman Itu adalah Usman Wa muaddopun Dia seorang Pekerja Wa tilka Hindun Dan itu Hindun Hiya mumarridotun Dia seorang Perawat Ya Perawat Karena Pakatun Pake perawat Perempuan Karena perempuan Juga Dalika Hasan Itu Hasan Wa Tobibun Dia seorang Dokter Wa tilka Husna Dan itu Husna Hiya Khoyyatotun Dia seorang Penjahit Bukan penjahat Ya Penjahit Ya Dalika Sayyid Ahmad Itu Bapak Bapak Wa suratiyun Dia seorang Polisi Wa tilka Sayyidah Mariam Dia Dan itu Ibu Mariam Hiya Surtiyatun Aydun Dia seorang Polisi Perempuan Juga Atau dia seorang Polisi Juga Karena Ini perempuan Jadi Hoyatotun Yang pake Tamar Butoh Suratiyatun Wa Dhalika Sayyid Soleh Dan itu Bapak Soleh Wa Tajirun Dia Seorang Pedagang Wa tilka Sayyidah Faridah Faridah Hiya Ba'iyatun Dia seorang Penjual Nah Antara Tajirun Dan Ba'iyun Itu sama-sama Menjual Teman Bedanya Tajirun Itu Dia dagang Di tempat Tapi kalau Ba'iyun Itu bisa Berkeliling Tapi bisa juga Di tempat Tapi lebih Peruntukannya Nanti Dibedakan Umdurya Hamid Lihatlah Wahai Hamid Dalika Musa Itu Adalah Musa Hal Hwa Mumar Ridahun Apakah Dia seorang Perawat Laki-laki La Hua Muhand Disun Dia seorang Insinyur Itu ya Udah Bapak Kalian Tulis Ini untuk Mempermudah Kalian Menjawab Nah ini Jawablah Pertanyaan Baca Dan jawablah Soal berikut Ini Ikro Wa Ajib Ain As Ilati Baca Dan jawablah Soal berikut Ini Men Said Farid Farid Siapa Said Farid 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 Kita lihat Farid itu Siapa Siapa itu Bapak Farid Dimana Bapak Farid Hua Mudar Risun Dia seorang Seorang guru Jadi jawabannya Adalah Said Farid Hua Mudar Mudar Risun Hal Usman Mumar Ridotun Apakah Usman Seorang Seorang Perawat Kita lihat Usman Dimana Usman Usman Hua Muadokun Bahti Bukan La La Hua Muadokun Ya Itu jawabannya Tidak Dia seorang Pekerja Hal Hasan Tobibun Hasan Hasan Dimana Hasan Yang Di atas Mana Hasan Hasan Ini Hasan Hua Tobibun Jadi jawabannya Iya Naam Berarti ya Naam Ya Naam Hassan Hua Tobibun Oke lanjut Manshaidah Mariam Siapa Sayidah Mariam Jadi dia Pekerjanya apa Tadi yang di atas Kok Saita ini Hiya Surtiyatun Tidak pakai Ini yang bertanya Untuk Mariam Berarti Hiya Surtiyatun Sayidah Mariam Hiya Surtiyatun Karena ini perempuan Pakai Hiya Dia seorang Polisi Oke kita lanjut Ke partai Nomor 5 Nomor 5 Man Man Musa Hal Hua Muhand Disun Siapa Musa Siapa Musa Disini Nah disini Sapa Musa Apakah dia Seorang Muhand Disun Atau Seorang Insinyur Dia Disini Di pertanyaannya Hal Hua Muhar Dutun Lah Hua Muhand Disun Tidak Dia seorang Insinyur Berarti Benar Berarti Man Hua Man Musa Musa Hua Jadi jawabannya adalah Naam Hua Muhad Disun Oke ya Kita lanjut Ke Halaman berikutnya Nah untuk halaman berikutnya adalah Us Undur Was Tami Wa A Cermati Dengarkan Dan ulangi Kalimat Di bawah Ini Oke Tugasnya adalah Cermati Ulangi Dan ikuti Setelah Bapak ya Kita contoh Bapak seperti biasa Akan contohkan Hada Usman Hua Mudarrisun Ini Usman Dia Seorang Guru Laki-laki Hadihi Jainab Ini Adalah Jainab Hyatobi Batun Dia Seorang Guru Eh Seorang Dokter Perempuan Gambar Selanjutnya Zalika Hasan Itu Adalah Hasan Hua Muad Dofun Dia Seorang Pekerja Til Bisa Pekerja Bisa Pegawai Tilka Hindun Hia Mumar Ridotun Itu Adalah Hindun Dia Seorang Perawat Perempuan Lanjut Hada Ahmad Ini Adalah Ahmad Wa Surtiyun Dia Seorang Polisi Wahadihi Fatimah Dan Ini Adalah Fatimah Dia Mudar Risatun Dia Seorang Guru Perempuan Nah Ini Ingat Untuk Nanti Mempermudah Kalian Mengerjakan Dan Mengisi Sebuah Soal Harus Bisa Membedakan Antara Untuk Mudakar Dan Mu'anas Masa Mudakar Disini Adalah Untuk Laki-laki Mu'anas Adalah Perempuan Terutama Penggunaan Hadha Hadihi Hadha Untuk Laki-laki Tayang Hadihi Untuk Perempuan Hia Hu'a Hu'a Itu Untuk Laki-laki Hia Untuk Perempuan Hadha Hadihi Itu Ini Sama-sama Ini Tapi Peruntukan Berbeda Hadha Untuk Laki-laki Hadihi Untuk Perempuan Hu'a Untuk Laki-laki Hia Untuk Perempuan Dal Ada Juga Dalika Tilka Dalika Tilka Itu Artinya Dalika Itu Untuk Laki-laki Tilka Untuk Itu Perempuan Oke Itu ya Untuk mempermudah Kalian Nanti Di soal berikutnya Nah Di sini Ada Tabad Dal Soal Wajawab Ma'ajamil Ayo Saling Pertanyaan Saling Bertanya Bersama Kawanmu Misal Di sini Yang ke-satu Muaddofu Muaddofun Surtiun Nah Di sini ada Kosa kata dua Muaddofun Itu pekerja Surtiun Adalah Polisi Hal Muaddofun Apakah Dia seorang Pekerja Berarti Ambil dari sini Muaddofun Ya Naam Muaddofun Boleh Naam Tapi Berarti Tulis lagi Naam Muaddofun Tapi Karena Ada Surtiun Berarti La Hua Surtiun Berarti Jawabannya La Hua Surtiun Jadi Buat Seperti ini Di sini ada Lima Silahkan Kalian Kerjakan Yang ini Tulis Dan Kerjakan Dan Bagaimana Yang tadi Yang Yang ini Ini Tidak Perlu Ini Boleh Ditulis Biar Kalian Sering Belajar Menulis Terus Yang Ini Yang Yang Ini Hawil Kamal Film Misal Ubah Sesuai Dengan Contoh Di Bawah Ini Misal Di Sini Ahmad Dan Surtiun Hampir Mirip Cuman Bedanya Adalah Peruntukan Antara Tadi Hadha Hadhi Tilka Dalika Dan Hua Dan Sepertitunya Jadi Untuk Laki-laki Perempuannya Harus Sesuai Tadi kan Bapak Sudah Menjelaskan Kita Contohnya Ahmad Ahmad Seorang Laki-laki Ahmad Surtiun Itu adalah Polisi Laki-laki Hadha Ahmad Hua Surtiun Ini Adalah Ahmad Hua Surtiun Dia Seorang Dia Seorang Polisi Terus Ini Yang Gambar Selanjutnya Disini Nggak usah Dikerjain Nanti Bapak Langsung Contohkan Said Said Mudah Resun Said Hadha Said Sekarang Patimah Patimah Karena Perempuan Berarti Menggunakan Hadihi Hadihi Patimah Hua Mumar Rida Eh Hia Bukan Hua Ya Hia Mumar Ridhatun Hasan Laki-laki Berarti Hada Atau Dalika Kita Contohkan Dengan Dalika Dalika Hasan Hua Muad Jainab Dan Tobi Batun Jainab Seorang Perempuan Berarti Untuk Menggunakan Hadihi Atau Tilka Tilka Jainab Hia Menggunakan Hia Hia Tobi Batun Selanjutnya Umar Ya Umar Hada Umar Hia Fallahun Aisyah Bati Iya Betul Hadihi Hadihi Aisyah Hia Khoyyat Atun Oke Aziz Hada Dalika Aziz Hua Tazirun Dalika Usman Hua Surtiyun Nah Seperti itu Ya Oke Mudah-mudahan Kalian Paham ya Sedikit-sedikit Bila bisa Ulangi Videonya Kita lanjut Ke Halaman berikutnya Halaman berikut Hampir sama Ya Pemgunaan Hadha Dan Dalika Disini ada Ali Dan Usman Ini langsung saja Bapak contohkan Dalika berarti Titik-titik Ini seorang apa Iya Seorang Insinyur Berarti Dalika Ali Hua Muhan Disun Disini udah ada Ini Nah disini Yang gambar pertama Juga sama Bapak Contohkan saja Untuk mengisi Titik-titik Disini Ini tinggal Pindah kesini Ini aja sih Sebenarnya Sebenarnya Sa'id Hadha Sa'id Wa Fallahun Iya betul Had Selanjutnya Hadihi Halimah Wa Ehiya Tobi Batun Terus kembali Yang ketiga Umar Dalika Umar Wa Surtiun Lanjut Tilka Jainab Hiya Mumar Ridhatun Iya Kelewat Yang gambar Selanjutnya Seorang guru Ya Nah Hadha Aziz Wa Mudarrisun Tilka Khadijah Hiya Khoyat Toto Nah Seperti itu ya Nah Untuk ini Tidak perlu ya Jadi Tugasnya itu Ini Tidak perlu dulu ya Karena ini Hanya menyambungkan Huruf-huruf Seperti contoh Tidak perlu Lewat saja ya Oh Ternyata Selesai Ya Jadi Tugasnya adalah Bapak ulangi ya Tadi yang Halaman 32 Nah Halaman 32 Yang ini Ya ini Ditulis 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 Tulis Ini juga Yang pertanyaan Ditulis Berserta dengan Jawabannya Tadi sudah dicontohkan Sama Bapak Halaman 24 Kemudian Yang ini Ya Yang ini Ini jadinya Ditulis ya Ditulis ya Semuanya Dan Dan Satu Dua Tiga Empat Urutannya Sesuaikan Untuk kalian Sering menulis Dan Ini Yang ini Dan serta ini Dijawab Dijawab Oke Cuma Itu aja Berarti Tiga Dan yang ini Tidak perlu Jika kalian Ingin Tulis Boleh Ditulis Untuk Kalian Belajar Ini juga Boleh Tidak Ditulis Ya Baik Untuk Pembelajaran Kita pada Kesempatan Kali ini Cukup sekian Jika ada Kekurangan Bapak Mohon Maaf Dan Alhamdulillah Mungkin pada Hari ini Teman-teman Kalian Sudah mulai Belajar Belajar Tetap Buka Terbatas Mudah-mudahan Semua Diberi Kesehatan Ya Dan untuk Kalian Mungkin Di esok Hari Tetap Di esok Hari Di esok Hari Dan khusus Untuk Pembelajaran Bahasa Arab Batu Guru Bidang Belum Bisa Masuk ke Kelas Tapi Lewat Daring Semuanya Oke Dari Bapak Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh